Oke kita lanjut teman-teman, kali ini kita akan membahas pemeriksaan fisik posnatal atau pospartum pada ibu setelah melahirkan. Fokus pada pengkajian posnatal adalah involusi dari organ-organ reproduksi atau kembalinya organ-organ reproduksi, baik itu rahim dan lain-lain, serta perubahan fisik setelah melahirkan, dan dari sistem tubuh dan laktasi. Jadi nanti proses laktasi ini penting pada posnatal. Kita kaji kenyamanan ibu, tidurnya bagaimana, nutrisinya bagaimana, apakah ibu makannya teratur atau tidak. Kemudian kita kaji ambulansinya, ambulansi itu apakah ibu bisa bergerak, berpindah. Kemudian kita kaji tingkat energinya dan status emosinya. Apakah ibu bisa melakukan boarding attachment ke bayi atau tidak. Pengkajian posnatal ini kita bagi dua. Yang pertama, pengkajian awal dan lanjutan. Pengkajian awal ini dilakukan dua jam pospartum. Ini dilakukan setelah placenta lahir. Jadi ini kalau kita sebut kalah empat. Jadi kalah empat persalinan ini adalah pengkajian pospartum awal. Tujuan dari pengkajian pospartum awal ini adalah melakukan deteksi dini terhadap risiko perdarahan. Jadi seperti kita ketahui, perdarahan ini adalah penyebab pertama kematian pada ibu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Pada pengkajian awal posnatal ini, kita kaji adalah kontraksi uterus. Bagaimana kontraksinya? Kuat atau tidak? Berapa lama? Terus berapa sering? Jadi dalam satu menit berapa kali? Setiap kontraksi lama atau tidak? Ini kita kaji. Kemudian kita kaji perdarahannya. Apakah perdarahannya menggumpal-gumpal atau hanya sedikit? Nah, ketika perdarahannya banyak, kita harus segera mungkin kita cari penyebabnya. Perdarahan itu bisa dari adanya luka. Bisa juga karena rahimnya ini tidak berkontraksi. Jadi harus kita cari penyebabnya dan kita atasi. Karena perdarahan ini sangat membahayakan ibu. Kemudian kita kaji juga pengosongan kandung kemih dan vital sign. Tanda-tanda vital dari ibu. Pada satu jam pertama, pengkajian dilakukan setiap 15 menit. Jadi dalam satu jam kita lakukan minimal 4 kali pengkajian. Tanda-tanda vital, kita kaji kontraksi uterus dan perdarahan kita kaji lagi. Kemudian pada satu jam kedua, setiap 30 menit. Jadi ada dua jam ya. Yang satu jam pertama tiap 15 menit. Kemudian satu jam kedua, setiap 30 menit. Pada tahap ini, kita juga kaji bonding ibu dan bayi. Biasanya pada postpartum awal ini dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi bayi ini dilepas bajunya, hanya pakai topi, dikeringkan kulitnya supaya tidak kedinginan, kecuali telapak tangan. Jadi nanti ditempelkan di atas perut ibunya, nanti bayinya merayap-rayap mencari puting untuk menyusui. Kemudian pengkajian postnatal selanjutnya. Pengkajian lanjut setelah dua jam, kita kaji perubahan fisik pada sistem reproduksi maupun sistem lainnya. Berikut juga psikososial ibu. Jadi bagaimana emosi ibu? Nah, pengkajian postnatal ini selain head to toe, juga dipokuskan pada bubble hee. Jadi bubble hee ini kita includekan ke head to toe. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan head to toe, ketika di bubble hee kita nggak boleh lupa ya. Kita lebih tekankan ke bubble hee. Apa itu bubble hee? B yang pertama, bubble hee ini singkatan ya. Breast, uterus, bladder, bowel, low hair, episiotomy, hanya hemorrhoid, human sign, E-nya emotion. Ini bahasa Inggris ya. Jadi ini teman-teman kalau pengkajian postpartum ingat bubble hee, nggak kelewat ini yang penting-penting. Pada payudara, kita kaji ukurannya, bentuknya, warnanya, kesimetrisannya. Warna ini misalnya ada kemerahan, ini ada infeksi, kemudian apakah ada luka, kemudian kita palpasi, apakah ada benjolan, apakah ada bendungan asih, kemudian apakah asih belum produksi atau sudah produksi. Ini bisa kita lihat, kita raba dengan palpasi. Kemudian, 1-2 hari postpartum, biasanya kolustrum keluar. Jadi, biasanya hari ke-0 kolustrum belum keluar, tapi ada beberapa ibu itu kolustrum sudah keluar. Jadi, kalau hari ke-0, hari pertama, ini kok ibu asih saya sama sekali belum keluar, apakah saya tidak bisa memberikan asih? Jadi, menurut penelitian, asih pertama bisa keluar hari ke-2, bahkan hari ke-3. Jadi, ada yang baru mulai keluar hari ke-2, ada yang hari ke-3. Jadi, hari ke-0, hari pertama itu ada yang belum keluar. Jadi, menurut pendirian juga, menurut evidence-based, bayi itu kuat. Satu sampai dua hari dia tanpa mendapat nutrisi. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan cadangan dari ibu. Jadi, dari ibu itu sudah ada cadangan di tubuh cukup. Nanti ketika keluar, dia netek ibunya belum keluar. Tidak apa-apa, masih kuat. Kadang ibunya itu merasa asihnya belum keluar, tapi padahal ketika disusu oleh bayi, dia asihnya keluar, tapi sedikit. Kok sedikit? Apakah kurang? Tidak kurang. Karena lambung bayi baru lahir itu kecil, sebesar kelereng. Jadi, lambung bayi baru lahir hanya sebesar kelereng. Jadi, dia hanya butuh untuk membasai saja saluran pencernaannya dan lambungnya. Kemudian sampai tiga hari, baru dia mulai membesar. Jadi, sebesar kelereng, dia membesar sedikit-sedikit. Usia tiga hari, dia sebesar bola pingpong. Jadi, biasanya ini hari ketiga asih sudah mulai keluar. Kemudian, perhatikan puting dari payudara. Apakah ada lecet, ada retakan atau fisura? Atau putingnya insersi, masuk ke dalam atau datar? Kita lihat areolanya. Apakah ada kemerahan? Kemudian, apakah ada tanda-tanda mastitis atau infeksi pada payudara? Kemudian, bubble BU. Yang kedua adalah uterus. Kita cek uterus. Apakah ada kontraksi? Kita harus tahu ukuran-ukuran involusi uterus ini bagaimana? Hari keberapa? Hari pertama? Kedua? Harusnya posisinya di mana? Nah, kita cek. Kalau tidak sesuai, kita kaji lebih dalam lagi. Kemudian, kita kaji konsistensinya dan posisinya. Bisa rahim itu berpindah ke samping. Itu juga bisa. Kemudian, selama pengkajian tinggi pudus uterus ini, jadi ibu yang pospartum, kita juga ukur tinggi pudus uterusnya ya, tidak hanya pada ibu prenatal. Tapi bedanya di sini, kalau tinggi pudus uterus pada prenatal itu kita lihat secara lengkungnya. Tapi kalau pada pospartum kita lihat secara fisiknya. Jadi, dibandingkan dengan umbilikal. Jadi, di atas umbilikal 1 cm, di bawah umbilikal, seperti itu. Jadi, bukan tingginya melengkung, tapi ujungnya ini dibandingkan umbilikal sejauh mana. Kemudian, selama pengkajian TPU, bladder-nya dikosongkan. Jadi, ibu, sekarang buang air kecil dulu ya, bu. Ibu, saya mau melakukan pemeriksaan uterusnya. Bagaimana kontraksinya, kemudian tingginya. Bagaimana, apakah normal atau tidak untuk penyusutan ukuran rahim ibu. Jadi, ibu, sekarang buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian, kita kaji nyeri after pain yang dirasakan ibu setelah pospartum. Karena adanya kontraksi uterus dan proses involusi. Jadi, misalnya ibu, aduh, bu perawat ini, bu bidan, saya ada keluhan. Pada daerah perut ini terasa sakit. Sakitnya bagaimana? Ya, sakit-sakit sedikit, masih bisa tertahankan. Tidak apa-apa, ibu. Sakitnya itu bagus. Tandanya, rahim ibu berkontraksi. Kalau tidak sakit, kemungkinan rahimnya tidak kontraksi. Karena kontraksi pada rahim ini menimbulkan nyeri. Nah, nyeri-nyeri ini, kalau ibunya tahu, oh, ini nyerinya bagus. Karena kontraksi uterusnya bagus. Biasanya ibunya tenang dan bisa melewati itu lebih bagus lagi. Kemudian, nyerinya dikaji. Bagaimana intensitasnya sangat nyeri kah? Atau nyeri yang masih bisa tertahankan? Nah, tinggi penulus uterus ini, dia harus menurun setiap harinya. Jadi, kita harus cek setiap harinya harus turun. Kalau dia tidak turun sesuai dengan teori ini, kita curigai apakah ada perdaraan di dalam rahim atau tidak. Kemudian, tinggi penulus uterus ini turunnya 1 cm tiap hari sampai hari ke-9. Kemudian, pada hari ke-10, harusnya tinggi penulus uterus ini tidak terabah lagi. Jadi, kita lihat di gambar ini. Untuk hari ke-9 seperti ini, hari ke-10 tidak terabah lagi. Yang ketiga adalah bladder. Bladder atau kandung kemih. Nah, bisa terjadi diuresis pada pasca partum ibu. Sehingga terjadi peningkatan kapasitas bladder dan terjadi penurunan sensasi kencing. Jadi, di sini kapasitas kandung kemihnya meningkat. Karena apa? Karena janinnya sudah keluar, jadi luas tempatnya. Jadi, air kencingnya bisa banyak. Nah, ini tidak merasa kepingin buang air kecil. Nah, ini bisa juga ngompol. Nah, ini bisa terjadi pada telahiran dengan adanya trauma. Biasanya pada VE, vakum ekstraksi. Jadi, kelahiran bayi ini dibantu alat. Jadi, bisa terjadi luka yang menyebabkan masalah pada saluran kencing. Jadi, 6 jam setelah bayi lahir, ibu postpartum harus sudah kencing. Jadi, kalau belum, nanti ibu bisa dipasang kateter urin. Kemudian, perawat mengkaji, mempalpasi. Ini bladder-nya penuh kok. Dia tidak bisa keluar. Nah, ini dipasang kateter urin. Misalnya, sudah penuh. Sudah 6 jam. Tidak keluar. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian, disensi bladder ini, penuhnya bladder karena tidak kepingin buang air kecil tadi, bisa menyebabkan pergeseran rahim. Jadi, rahimnya terdorong untuk ke kiri atau ke kanan dan bisa menyebabkan atonia. Atonia itu, rahimnya tidak ada kontraksi. Nah, ini bahaya sekali. Ketika rahim tidak ada kontraksi, maka perdarahan bisa terjadi. Nah, disensi bladder ini bisa menyebabkan perdarahan dan karena ketidakmampuan kontraksi uterus atau atonia uterus. Selanjutnya adalah bowel. Bisa terjadi gangguan defekasi, yaitu konsipasi. Ini bisa karena efek dari progesteron. Kemudian, bisa karena efek penurunan tekanan otot abdomen. Bisa karena kurangnya inteng ibu. Jadi, ibu persalinan kurang minum. Setelah persalinan lelah, kurang minum lagi. Kemudian, bisa karena rasa takut. Ada luka episiotomi. Ada jahitan di perineum. Jadi, aduh, kalau buang air besar takutnya nanti sakit. Jadi, banyak hal yang bisa mendorong ibu pospartum ini, dia konsipasi banyak sekali. Salah satunya, dari anatomi juga dia janinnya keluar, ususnya jadi luas, kemudian bisa kurang minum tadi. Yang paling banyak adalah takut nyeri. Nah, kita harus edukasi. Ini penting sekali kita edukasi ibu pospartum untuk melakukan BAB ketika dia ada keinginan. BAB, langsung BAB. Jadi, ibu, kalau punya keinginan BAB, langsung BAB. Jangan ditahan, karena nyeri, karena lain-lain, jangan ditahan. Kalau perlu, minum air hangat, dua gelas atau satu gelas. Ibu ke kamar mandi biar lebih mempelancar BAB. Nah, ketika ditahan, BAB, ingin BAB ditahan. Nah, BAB-nya lama di dalam sekolah. Jadi, semakin lama BAB di dalam sebelum keluar itu tadi, apa namanya? Lupa ini. Di bawah usus ya, usus bagian bawah, kemudian rektum ya. Di rektum dia lama, maka dia cairannya akan diserap lagi oleh usus atau di rektum. Dia cairannya diserap, kemudian maka konsistensi BAB-nya semakin keras. Semakin dia keras, maka ketika BAB bisa melukai, bisa perih, bisa nyeri, lebih nyeri lagi. Jadi, kita edukasi. Ketika ibu pengen BAB, langsung BAB. Biasanya konsistensi BAB-nya ini lebih lembek. Nah, ini tidak menyakitkan ketika ibu, ibu postpartum BAB. Nah, ketika keras, ini lebih menyakitkan. Jadi, kok sudah dua hari enggak pengen BAB? Edukasinya, bangun pagi, minum air hangat, banyak bergerak. Jadi, mobilisasi jalan ke sana kemari ini bisa meningkatkan paristaltik ibu, maka ibu ingin melakukan BAB. Jadi, bisa menghindari konsipasi. Selanjutnya adalah L, lohea. Lohea ini cairan yang keluar dari genitalia. Kita lihat, ini kan menunjukkan proses involusi uterus. Jadi, uterus mengecil bisa terlihat dari kuantitas dari loheanya. Dilihat apakah dia lohea rubra, lohea serosa, atau lohea alba. Kita harus bisa membedakan dari warna yang merah gelap, terjadi pada 1-3 hari postpartum, pada lohea rubra. Kemudian, lohea serosa berwarna coklat. Dan lohea alba berwarna kuning putih. Terjadi 7-10 hari postpartum. Nah, ini lohea ini menetes dari vagina. Kemudian, keluar lebih banyak saat kontraksi uterus. Jadi, terasa sorsoran. Ketika rahimnya kencang, sorsoran darahnya. Kemudian, kita bisa mencurigai adanya subinvolusi. Jika terjadi perpanjangan lohea. Subinvolusi ini, involusinya terlalu lambat. Jadi, bisa terjadi perdarahan. Kemudian, dari lohea bisa ditunjukkan adanya infeksi. Bila ibunya panas, loheanya bau busuk. Kemudian, lohea serosa atau alba lebih dari normal. Nah, ini bisa kita mencurigai adanya tanda-tanda infeksi. Selanjutnya adalah episiotomi. Episiotomi adalah luka di sekitar jalan lahir. Biasanya di perineum. Jadi, di bawah. Nah, di episiotomi ini, luka episiotomi. Luka episiotomi ini adalah luka yang dibuat. Jadi, ini luka yang dibuat di jalan lahir untuk mempermudah lahirnya bayi. Kalau dulu paradigmanya, semua bersalinan lewat vagina itu dilakukan episiotomi untuk mempermudah keluarnya kepala. Tapi sekarang paradigmanya berubah. Jadi, dilihat dulu perineumnya ini lentur atau tidak, kaku atau tidak. Kalau dia lentur, kemungkinan bayi bisa keluar, maka tidak dilakukan episiotomi. Tapi kalau ini kok kaku, supaya mempermudah bayi keluar, dilakukan episiotomi. Nah, pada luka episiotomi ini, pada saat pengajian pospartum, dilihat, dikaji tanda reda. Reda ini, R-nya adalah redness atau kemerahan. Kemudian, E-nya edem atau bengkak. E-nya echimosis atau kebiruan. D-nya discharge atau pengeluaran. Kemudian, approximate. Approximate ini, kerakatan kulit di jahitan. Jadi, kulit satu dan satunya ini nempel atau tidak. Itu kita lihat approximate-nya. Bila ditemukan tanda-tanda satu di antara reda di atas, berarti klien resiko terdapat infeksi. Selanjutnya adalah human sign dan hemorrhoid. Nah, perubahan pada sistem sirkulasi ibu pospartum ini bisa meningkatkan stasis darah di ekstremitas atau di kaki, sehingga terjadi peningkatan faktor pembekuan darah yang meningkatkan resiko tromboplebitis atau tromboemboli. Nah, ini namanya DVT, deep vein thrombosis. Jadi, bisa karena kurang geraknya ibu, kemudian ekstremitasnya tiduran ini ya, tiduran seharian, kayak gitu kan, bisa meningkatkan resiko tromboemboli. Jadi, penyumbatan pembuluh darah. Kemudian, nanti kita ceknya dengan human sign. Kaji, tanda-tanda terjadi gangguan sirkulasi melalui pengkajian tanda human sign. Nanti kita cek human sign, sakit enggak, bu? Kayak itu. Kalau terjadi sakit, kita curiga padanya tromboemboli tadi. Kemudian, selanjutnya, yang terakhir adalah E, emosi. Kita kaji psikososial. Kaji fokus ibu. Apakah ibunya hanya fokus kepada ibunya saja? Tidak peduli sama bayinya, tidak peduli sama keluarganya. Kemudian, interaksi, adaptasi ibu terhadap lahirnya bayi. Terus, lihat emosinya ibu. Apakah dia sedih, apa dia khawatir, gembira terhadap respon kelahiran ke bayi. Interaksinya bagaimana? Apa dia kebingungan merawat bayi, tidak tahu apa-apa? Atau dia ingin tahu sekali? Mau belajar atau cuek? Cuek, kita lihat bagaimana dia menyusuinya, adaptasi terhadap peran, dan pembelajaran perawatan diri. Karena setelah melahirkan, kan ibu juga harus menawar diri. Kemudian, kita lihat apakah ada euphoria, yaitu gembira berlebih, atau ibu yang lemah, ngantuk. Ini kita kaji. Kemudian, responnya bagaimana? Kemudian, bagaimana pengaruh budaya, keluarga, kondisi lain. Misalnya, pengaruh mertua. Kebiasaannya harus begini, harus begini. Ibu pospartum harus begini. Bayinya harus begini. Ini berbeda dengan budaya yang dia bawa sebelumnya dari keluarganya. Nah, ini bisa mempengaruhi emosi ibu. Kemudian, pengkajian ini, pengkajian emosi ini harus kita lihat lagi pasangannya bagaimana, orang tua bagaimana, mertua bagaimana, anak kandung yang lain bagaimana. Kalau ada kecemburuan, sibling dari saudara kandung bayi, kita kaji juga. Oke, selanjutnya, pengkajian pospartum sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi dengan manajemen laktasi. Manajemen laktasi ini adalah materi yang sangat menarik untuk ibu pospartum. Terima kasih. Terima kasih.